Mengapa saat laut teberau terbelah orang Israel tidak ketiuk? Terima kasih. Kita akan kembali menjawab pertanyaan dari anak-anak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Akan dijawab pertama adalah pertanyaan dari Theo. Nah, waktu laut teberau terbelah karena ada tiupan angin, ini tidak sama dengan angin biasa. Ini dicatat di dalam kitab keluaran menjadi sesuatu yang mirip dengan di dalam kitab kejadian. Di dalam kitab kejadian, roh Allah ada di atas samudera. Dan karena roh Allah ada di atas samudera, maka roh Allah akan menyiapkan tempat di mana manusia bisa tinggal di tengah-tengah bumi. Jadi roh Allah berhasil menaklukkan seluruh samudera raya. Dan akhirnya nanti di dalam hari penciptaan, Tuhan mulai menciptakan keadaan yang baik. Mulai menciptakan ada cakrawala, kemudian mulai memisahkan air sehingga muncul daratan yang kering sehingga manusia bisa hidup di situ. Nah, jadi ini ada lambangnya. Waktu laut teberau terbelah. Ini mirip dengan Tuhan mencipta, tetapi Tuhan melakukannya untuk Israel bisa berjalan di tanah kering. Nah, jadi roh Tuhan yang membelah laut merah dan Tuhan memakai angin yang kencang untuk meniup laut, ini menjadi lambang dari roh kudus menaklukkan samudera. Nah, ternyata di dalam Alkitab, roh kudus menaklukkan samudera ini juga lambang. Lambang apa ya? Di dalam Alkitab seringkali samudera itu menjadi lambang bangsa-bangsa yang hebat, yang kuat, tapi jahat. Bangsa yang kuat bagaikan lautan, siapa yang bisa kalahkan? Juga Tuhan. Nah, inilah sebabnya kenapa waktu orang Israel lihat air laut terbelah karena ada angin. Dan ini merupakan pekerjaan dari Tuhan. Ini langsung membuat mereka tahu Allah adalah Allah yang menguasai segala sesuatu. Semua kekuatan, semua bangsa-bangsa ada di dalam tangan dia. Jadi melalui satu peristiwa ada banyak pesan. Itu sebabnya Tuhan mengatur supaya angin yang memecah laut menjadi lambang dari keadaan di mana Tuhan akan memberkati orang-orang yang percaya kepada dia. Sehingga yang lain tentu tidak akan ditiup. Anginnya hanya kena ke laut, kemudian laut terbelah. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari Theo. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Kimberly. Nah, yang pertama kita mesti ngerti dulu bahwa di dalam teori sains ada sesuatu yang coba dikasih tahu melalui pendapat dari para ilmuwan yang kadang-kadang baru merupakan sebuah pengamatan atau sebuah teori yang didapat dari kesimpulan yang sangat cepat. Apakah buktinya sudah cukup? Kadang-kadang belum tentu. Nah, ini bisa terjadi di dalam ilmu pengetahuan. Jadi, apakah ilmu pengetahuan sudah pasti? Belum. Kalau begitu, yang mana yang benar? Alkitab atau ilmu pengetahuan? Pasti Alkitab yang benar. Tapi, kadang-kadang orang pun salah ngerti dan salah menafsirkan Alkitab. Jadi, kita mesti terus belajar. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, di dalam teori yang pertama-tama dipopulerkan oleh Charles Darwin, dikatakan bahwa manusia dan monyet itu punya nenek moyang yang sama. Jadi, bukan manusia itu dari monyet ya? Enggak. Tapi, manusia dan monyet punya nenek moyang yang sama. Maka, coba digali. Dicari. Mana ya yang jadi nenek moyang yang nanti keturunannya jadi simpanse dan nanti keturunannya jadi manusia. Lalu, ketika ditelusuri lagi, ternyata ada juga yang memberikan teori. Ada nenek moyang yang sama antara gorila dan manusia. Mana lebih dekat kepada manusia? Simpanse atau gorila? Nah, ini ada banyak teori yang masih perdebatan. Sehingga banyak orang percaya ada link yang putus, yang kita gak bisa tahu, yang menghubungkan antara kita dan jenis-jenis atau spesies primata yang lain. Primata itu adalah mamalia yang bisa ada tangan seperti kita ya. Jadi, simpanse, orangutan, gorila, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan manusia di mana ya? Nenek moyangnya di mana? Nah, ini teori dari ilmu pengetahuan. Apakah teori ini sudah pasti benar? Belum. Masih terus diselidiki, masih terus digali, dan masih terus dipertanyakan juga. Lalu, bagaimana dengan yang dikatakan Alkitab? Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia dan membentuknya dengan debu tanah. Nah, inilah yang kita bisa mengerti dari Kitab Suci. Apakah Kitab Suci sengaja melawan teori ilmu pengetahuan? Bukan. Kitab Suci sedang memberikan satu prinsip di mana kita harus mempercayai apa yang Tuhan mau berikan sebagai pesan. Tuhan pencipta manusia. Tapi, cara Tuhan mencipta bagaimana? Alkitab tidak memberikan keterangan yang ilmiah. Alkitab memberikan keterangan yang bersifat kisah, yang sangat agung, sangat bermakna teologi, dan yang sangat penuh dengan makna dan simbol-simbol untuk memperkenalkan Tuhan. Tetapi, bukan untuk ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan diperoleh dari mana? Dari manusia menyelidiki. Dan waktu manusia menyelidiki, manusia harus hati-hati. Jangan menafsirkan ilmu pengetahuan dengan cara yang bentur dengan Alkitab. Karena itu tidak akan pernah bisa dibenarkan. Ilmu pengetahuan harus tunduk kepada Alkitab, tetapi Alkitab tidak selalu sedang bicara tentang ilmu pengetahuan. Waktu Alkitab bicara tentang ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan mesti tunduk sama Alkitab. Waktu Alkitab bicara tentang hukum dan keadilan, hukum dan keadilan mesti ditundukkan kepada Alkitab. Waktu Alkitab bicara tentang etika, tentang sifat-sifat kebaikan, maka seluruh teori etika harus tunduk kepada Kitab Suci. Tapi yang perlu diberikan, atau perlu diteliti dengan benar, adalah apakah Alkitab memang bicara tentang hal-hal yang ilmiah atau bukan? Apakah Alkitab sedang bicara tentang proses Tuhan menciptakan manusia? Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan sudah pasti benar? Juga belum tentu. Teori-teori yang ada bisa jadi dipatahkan oleh penemuan atau teori yang lain. Jadi semua masih berkembang untuk diinterpretasi dengan lebih tepat. Maka jangan mengutamakan ilmu pengetahuan dan mengabayakan Alkitab. Juga jangan cuma sembarangan buang ilmu pengetahuan, pokoknya pasti salah, lalu kita pegang Alkitab, tetapi kita tidak tafsirkan Alkitab dengan baik. Jadi apakah manusia merupakan keturunan dari monyet? Alkitab bilang bukan. Dan ilmu pengetahuan juga bilang bukan. Apakah manusia dan monyet berkembang dari makhluk yang sama? Alkitab bilang tidak. Lalu ilmu pengetahuan bilang iya. Nah apakah ilmu pengetahuan pasti benar? Belum tentu. Tapi apakah Alkitab memberitahu bagaimana manusia diciptakan? Alkitab mengatakan manusia dicipta dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan, lalu ditiupkan nafas hidup. Apakah ini sengaja untuk melawan teori evolusi? Bukan. Alkitab tidak sedang menyetujui teori evolusi, tapi Alkitab juga tidak sedang mendukung teori evolusi. Terus Alkitab sedang lakukan apa? Alkitab sedang beritahu, kalau Tuhan begitu mencintai manusia, dan membentuknya dengan spesial, dan memberikan roh, untuk manusia bisa berelasi, dan bisa beriman kepada Tuhan. Nah jadi inilah yang harus kita sebagai anak-anak Kristen lakukan, yaitu mau belajar baik-baik, dan mau memberikan kritik, atau memberikan masukan kepada ilmu pengetahuan, lewat mempelajarinya dengan baik, dan lewat lihat ada kekuatan di mana dari ilmu pengetahuan, dan ada kelemahan di mana dari ilmu pengetahuan, dan semua penyelidikan kita tentang ilmu pengetahuan, harus didasarkan pada kepercayaan, bahwa Alkitab itu benar. Nah ini yang penting ya, biar kita terus bertumbuh, di dalam pengertian akan kebenaran.